Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan di limpah rezekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan mereview semua varian daripada Vario 125 yang 2024 ini Mulai dari tipe terendah sampai dengan tipe tertinggi Yang mana harganya juga bervariasi Di sini untuk tipenya itu sendiri terbagi menjadi 3 tipe dan 3 varian harga Oke langsung saja kita lihat dari tipe yang paling rendah dulu Dan nanti kita bedakan secara fitur-fiturnya antara tipe terendah dengan tipe tertingginya Nah yang pertama untuk tipe CBS warna hitam dan warna merah Ini di harga 23.920.000 rupiah Kemudian di atasnya ada Vario 125 tipe CBS ISS warna hitam Namun untuk hitamnya hitam doff Di mana ini harganya di angka 25.500.000 rupiah Dan kemudian yang tipe terakhir adalah tipe CBS ISS SP warna putih Yang mana ini merupakan tipe tertinggi dari Vario 125 dengan harga 25.730.000 rupiah Nah untuk harga tadi yang saya sebutkan ini berlaku untuk area Jawa Tengah Tepatnya teman-teman yang ada di pelat G, pelat H, pelat K dan juga pelat HD Yang di bawah ketahungan main dealer Astra Motor Jawa Tengah Oke langsung saja kita lihat dari mana dulu nih teman-teman Kita lihat dari yang paling rendah dulu saja ya Nah disini untuk tipe CBS yang paling murahnya Kenapa menjadi pilihan yang paling murah Karena secara fiturnya untuk tipe CBS ini tidak selengkap dengan versi yang CBS ISS lainnya Yang kita lihat disini untuk di bagian setang sebelah kanan ini belum ada fitur ISS atau idling stop system Untuk menghemat bahan bakar saat stop and go Kemudian yang kedua belum dibekali dengan smart key atau keyless Masih menggunakan kontak biasa dan juga belum ada alarm serta answer back Untuk yang versi paling rendahnya Namun meskipun ini adalah versi paling rendah Disini sudah dibekali juga dengan power outlet atau power charger versi USB Nah untuk yang warna merah juga detailnya sama dengan yang warna hitam ini teman-teman Secara fiturnya nanti kita lihat pada bagian panel meter Karena di tipe tertingginya ada yang menyala Nah untuk perbedaan warna hitam dengan warna merah dulu nih Yaitu yang membedakan dari sisi warna Kalau untuk model strippingnya sama hanya paduan warna stripping yang berbeda Seperti stripping bagian depan disini ya Paduanya warna merah abu-abu Kemudian kalau ini pakai paduanya warna silver Abu-abu tulisan bondanya menggunakan warna putih sama ya Seperti ini Kemudian kalau untuk di stripping bagian belakang Ini tulisan varionya warnanya putih sama Namun untuk listnya disini warna merah disini pakai warna silver ya teman-teman Tapi agak keabuan sih Kemudian ada hitam ada abu-abu juga seperti ini Nah selanjutnya kita lihat untuk yang tipe di atasnya teman-teman Nah untuk tipe di atasnya disini ada tipe CBS-ISS yang mana secara fiturnya ini lebih unggul dibandingkan dengan yang tipe CBS-nya Yaitu pada bagian setang sebelah kanan ini sudah dibekali dengan ISS Atau idling stop system yang fungsinya untuk menghemat bahan bakar saat stop and go Atau lebih dikenal saat di lampu merah itu mati Secara kerjanya atau sistem kerjanya ini Ketika aktif seperti ini ya Kalau seperti ini tidak aktif Kalau diaktifkan seperti ini Nanti kalau mesinnya sudah panas Ketika kita berhenti lebih dari 3 detik Maka mesin otomatis mati Dan nyala kembali tinggal kita putar gas Nah perbedaan lainnya disini untuk kontaknya sudah menggunakan smart key atau keyless Yang mana tentunya secara keamanan ini jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa seperti yang tipe CBS Nah begitu juga disini juga sudah dibekali dengan power outlet atau power charger versi USB Nah kemudian kita lihat dari sisi model strippingnya Ini berbeda sekali dari tipe yang lainnya Karena untuk yang tipe CBS-ISS warna hitam Pada bagian belakang ini ada stripping dan tulisan varionya timbul berwarna keemasan Ini paling beda sendiri sih teman-teman dibandingkan dengan tipe lainnya Yang lainnya tidak menggunakan yang timbul tapi pakainya stripping semua Oke selanjutnya kita geser ke tipe yang tertinggi Kenapa ini dikatakan tipe tertinggi bagaimana dengan fiturnya dengan yang tipe di bawahnya ini Kalau secara fitur sama persis dengan yang warna hitam ini namun secara tampilan beberapa tampilan yang kita lihat seperti warna velg ini menggunakan warna coklat atau titanium brand ya teman-teman Seperti ini yang membedakan secara tampilan kalau yang tipe CBS-ISS saja hanya warna hitam dan tipe CBS warna hitam semuanya seperti ini untuk warna velgnya teman-teman Nah kemudian untuk model strippingnya juga berbeda ini terlihat lebih banyak di bagian depan di atas di pinggir lampu ya ini di pinggirnya atau sebelahnya lampu sen dan DRL ada stripping Di bawah ini ada stripping kalau versi CBS strippingnya hanya di bagian bawah saja Kemudian warnanya seperti ini untuk di warna biru dan ini di warna putihnya Nah untuk di bagian belakangnya ini justru menggunakan stripping berbeda yang warna hitam Ini yang warna biru pakai stripping yang warna putih juga menggunakan stripping Nah sekarang kita lihat untuk fitur-fitur secara lengkapnya yaitu di Vario 125 tipe CBS-ISS-SP Namun sebelum itu yang dimaksud dari CBS kalau semua dari Vario 125 itu sendiri dari kelima pilihan yang ada ini menggunakan tipe CBS semuanya Artinya sistem pengeremannya menggunakan sistem CBS atau combi brake system saat handle rem belakang ditarik seperti ini Maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan Ini semua tipe kemudian dilengkapi dengan pengunci pengereman juga seperti ini yang bisa teman-teman manfaatkan saat di jalan yang tanjakan atau turunan Ini semuanya ada ya untuk pengunci pengeremannya seperti ini Nah kita lihat lagi dari sisi kaki-kakinya juga tidak ada perbedaan namun untuk bannya ada yang pakai IRC ada yang pakai Federal itu berbeda-beda teman-teman Nah kita lihat dari sisi kaki-kaki disini untuk suspensinya sama tidak ada perbedaan baik tipe terendah ataupun tertinggi Teleskopik tabungnya berwarna hitam untuk disknya menggunakan model WAV Kemudian untuk kalibernya semuanya sama menggunakan Tokico teman-teman Ukuran ban sama juga 90x80 ring 14 Nah sekarang kita lihat di bagian fiturnya disini teman-teman Kita bisa nyalakan untuk model yang pakai kiles nah seperti ini Tampilan di bagian panel meternya ini untuk tipe tertinggi ada ISS-nya seperti ini Kemudian ada alarm-nya karena ini sudah ada kiles-nya kemudian ada unsperback-nya Yang tipe terendah yang tidak ada ya yang tipe CBS itu yang membedakan teman-teman Oh ini klaksonya kepencet Nah kita lihat dari sisi fitur-fitur yang ada di Vario 125 Dimana disini ada indikator bahan bakar, kecepatan, ada jam digital, ada voltase aki-nya Nah jadi kelebihannya disini teman-teman bisa ngontrol kondisi aki-nya masih bagus atau tidak Itu dari voltase aki Jadi kalau misalkan voltasenya itu sudah di bawah 11 atau 10 itu biasanya sudah mulai lemah Dan disini muncul indikator aki yang berwarna merah di bagian atas ini teman-teman Ini kanan-kiri sennya, alarm-nya disini yang kayak lingkaran nanti gedip-gedip ya Kemudian ada ISS disini ada engine, suhu dan lampu jauh seperti ini Nah di bagian bawah ini ketika teman-teman jalan nanti akannya naik barnya itu artinya hemat bahan bakar sih Kalau di Bondebit atau Genio atau Scoopy itu mode Eco lah Tapi kalau di Vario itu sendiri baik Vario 125 ataupun Vario 160 itu menggunakan bar Nah kemudian disini ada tampilan voltase aki atau baterai Kalau teman-teman mau memindahkan tampilannya disini ada tombol dipencet saja berpindah ke total kilometer Kemudian ke trip A, kemudian ke trip B, kemudian ke trip A average, kemudian sudah ya sampai gitu saja Kemudian nanti ada setting untuk setting jamnya dan juga untuk setting pergantian olinya Karena nanti ketika sudah waktunya pergantian oli dia akan muncul juga untuk indikatornya Caranya untuk setting jam ataupun pergantian oli mau setting berapa kilometer seperti itu ya Tahan dua tombol ini seperti ini ditahan sampai pada bagian jamnya bergedip Nah kemudian kita pencet untuk di bagian sebelah kanan Nah dipencet seperti ini nanti ini teman-teman merubah jamnya disini Nah kita pencet lagi untuk merubah disini detiknya misalkan seperti ini Nah kemudian kalau sudah pencet satu kali lagi disini tampil pergantian oli Bahwa disini settingannya per seribu kilometer untuk indikator pergantian olinya muncul Kemudian pencet satu lagi nah ketika itu mau merubah misalkan perberapa Nah ini bisa seribu lima ratus, dua ribu, dua ribu lima ratus, tiga ribu, tiga ribu lima ratus, empat ribu Sampai dengan empat ribu lima ratus, lima ribu, lima ribu lima ratus sampai ke enam ribu Dan terendah adalah lima ratus teman-teman Nah kita balikan lagi ke seribu Karena standarnya itu per seribu kilometer kalau paling baru itu ganti oli ya Kalau punya saya pribadi itu disetting di angka dua ribu situ teman-teman Nah setelah itu pencet ini saja sudah selesai seperti itu Nah itu dia beberapa fitur yang ada di Vario 125 Nah sekarang kita lihat tampilan dari sisi bagian belakang Di sini pengeremannya yang tipe CBS ataupun CBS ISS SP ini sama ya Ini pengeremannya semuanya menggunakan pengereman tromol seperti yang teman-teman lihat Belum ada yang menggunakan pengereman cakram Dan untuk detail lampu-lampu di bagian belakang semuanya sama Menggunakan lampu LED Ada lampu sen LED juga Kemudian pencahayaan plat nomor Di sini juga LED ada mata kucing Untuk suspensi juga sama Kemudian yang membedakan di sini warna velg saja sih Oke untuk selanjutnya warna behel Untuk tipe CBS ISS SP ini warnanya coklat Nah selain ini selain yang tipe CBS ISS SP ini warnanya hitam untuk behelnya Nah untuk model jognya juga semua sama ya Tidak ada perbedaan Nah kemudian kita lihat juga nih Untuk beberapa bonus-bonusnya ada di sini nih Ada jaket Dudukan plat nomor Cover remote Spion LED atau spion yang menyala Yang di bawah naungan Astra Motor Jawa Tengah Itu saya lihat sama sih untuk bonusnya Namun di tempat lain biasanya berbeda untuk bonusnya Ada yang modelnya bonusnya Karpet atau garnish itu beda-beda ya teman-teman Kemudian dengan kapasitas yang lumayan gede Ini 18 liter Nah untuk tanki bahan bakar berkapasitas 5,5 liter Nah sekarang kita lihat juga tampilan untuk lampu pada bagian depan Untuk lampu semuanya modelnya sama Baik tipe CBS, CBS ISS, ataupun CBS ISS SP Semuanya LED ya Seperti ini DRLnya Kemudian di sini yang sennya Dan di bagian headlampnya juga seperti ini Paduannya yang tengah hitam berbahan plastik kasar Seperti itu teman-teman Antara vario 125 tipe terendah sampai dengan tipe tertinggi Untuk rakitan 2024 Jadi semua pilihan ini ada Dan untuk hari ini sih ini masih ready ya Kecuali yang warna putih itu sudah ada yang punya Atau siap dikirim teman-teman Sudah siap mengaspal Nah kita lihat juga untuk di bagian model full stepnya juga Semuanya masih sama nih Tidak ada perbedaan Masih menggunakan besi yang dibalut karet berwarna hitam Semua tipe sama teman-teman Model kenalpot juga sama Seperti itu ya Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih Ya terserah teman-teman seleranya warna apa Kalau suka warna hitam ya konsekuensinya Kontaknya masih biasa Belum kiles Belum ada alarm Ataupun unsurback Belum ada ISS Itu juga kalau pilih warna merah Tapi kalau pilih warna hitam tipe CBS ISS Atau CBS ISS SPI biru dan putih Ini fiturnya sama persis Hanya membedakan tampilannya saja Makanya secara harga itu Selesihnya Hanya 230 ya Yang ini 25.500.000 Yang ini 25.730.000 rupiah Jadi Antara tipe tertinggi dengan tipe yang di tengah ini Ada selesih harga 230.000 rupiah Teman-teman Nah kira-kira Kalau menurut teman-teman Yang paling suka warna apa sih Tapi kalau secara saya pribadi Ya masih mending ambil yang Kiles kalian Karena memang pengen warna-warna kayak gini Banyak yang pengen Warna ini seharusnya Sudah kiles kayak gitu ya Karena ini warnanya itu Asik banget teman-teman Mudah dirawatnya Tampilannya juga elegan Gak kalah elegan dengan yang tipe tertingginya Karena warnanya glossy Jadi yang warna glossy Hanya di tipe CBS Yang tipe CBS ISS Semuanya menggunakan warna doff Oke itu saja Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh